Salah satu refresh rate tinggi yang paling umum di industri smartphone adalah 120Hz, yang awalnya hanya tersedia pada ponsel kelas premium. Namun kini sudah banyak HP kelas menengah yang menyediakannya, bahkan HP mulai harga 2 jutaan pun sudah mulai banyak memakai refresh rate tinggi ini. Bagi Anda yang hanya memiliki budget minim tetapi tetap menginginkan smartphone dengan layar mulus, berikut kami coba rekomendasikan dari tanah HP dengan refresh rate layar 120Hz termurah yang bisa didapatkan mulai kisaran harga 2 jutaan. Yang pertama ada Redmi Note 12 Redmi Note 12 merupakan smartphone besutan Xiaomi yang hadirkan refresh rate tinggi 120Hz di harga murah, dengan menyuguhkan 2 mode pengendalian, 60Hz dan 120Hz. Layarnya berukuran 6,67 inci berteknologi AMOLED resolusi Full HD Plus dan gecerahan puncak 1200 nits. Performanya mengandalkan prosesor Srem Dragon 685 yang dipadukan dengan pilihan RAM 4, 6, dan 8 GB. Kapasitas RAM ini bisa diperbesar hingga 5 GB. Penyimpanan internalnya 128 GB dan dapat diperluas lagi hingga 1 TB. Ponsel ini didayai baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33W. Untuk kameranya, Redmi Note 12 dibekali pengaturan 3 kamera belakang yang terdiri dari sensor utama 50MP, ultrawide 8MP, dan sensor makro 2MP. Dismatkan pula kamera selfie 13MP di bagian depan. Redmi Note 12 4G ini bisa didapatkan di kisaran harga 2,5 juta rupiah. HP layar 120Hz berikutnya yang bisa menjadi pilihan terbaik di kelas harga yang sangat terjangkau ada Realme Narzo 50 4G. Realme Narzo 50 mengusung layar IPS LCD 6,6 inci resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Performanya mengandalkan chipset Mediatek Helio G96 dipadankan dengan memori RAM 4 dan 6 GB disertai fitur Extended RAM 5 GB. Storage-nya berkapasitas 128 GB dan bisa diperluas lagi hingga 256 GB. Untuk sumber dayanya, dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung fitur pengisian cepat 33W. Realme Narzo 50 dilengkapi kamera utama 50MP, kamera potret 2MP, dan kamera makro 2MP. Sementara kamera depannya membawa sensor 16MP. Realme Narzo 50 saat ini bisa didapatkan di kisaran harga 1,9 juta hingga 2,6 juta rupiah. Yang ketiga ada Infinix Hot 20 5G. Infinix Hot 20 5G memiliki panel IPS LCD 6,6 inci yang menawarkan resolusi Full HD Plus refresh rate 120Hz. Performanya ditenagai prosesor Mediatek Dimensity 810 5G, dipadukan dengan RAM 4 GB dengan tambahan RAM virtual 3 GB, serta media penyimpanan internal berkapasitas 128 GB. Di bagian fotografinya, Infinix Hot 20 5G memiliki kamera utama 50MP dan kamera QVGA, disematkan pula kamera depan 8MP. Hape Infinix ini ditopang kapasitas baterai 5000 mAh dan mendukung pengisian berdaya 18W saja. Infinix Hot 20 5G saat ini bisa didapatkan di kisaran harga 2,3 juta rupiah. Hape dengan layar 120Hz termurah, selanjutnya ada Infinix Hot 20S. Konsol ini mengusung panel layar IPS LCD beresolusi Full HD Plus dengan kecerahan layar mencapai 500 nits, refresh rate 120Hz. Sistem kinerjanya ditenagai SOC Helio G96 yang dipadukan dengan RAM besar 8GB dengan fitur Extended RAM 5GB, serta media penyimpanan hingga 128GB dan juga dapat diperbesar hingga 512GB. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 18W. Untuk urusan kamera, Infinix Hot 20S dibekali dengan 3 kamera belakang masing-masing beresolusi 50MP kamera utama, kamera makro dan depth sensor 2MP. Ada juga kamera selfie di bagian depan. Harga Infinix Hot 20S bisa ditapatkan di kisaran harga 2,2 jutaan saja untuk penyimpanan 8x128GB. Kemudian beralih pada smartphone baru 120Hz dengan harga yang sedikit lebih tinggi, ada Vivo Eco Z7X. Ponsel ini mengadopsi teknologi layar IPS LCD 6,63 inci dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. ICO Z7X ditenagai chip Snapdragon 695 5G dipadukan dengan RAM 8GB dan 12GB disertai fitur Extended RAM hingga 8GB. Penyimpanan internalnya juga luas hingga 256GB. Untuk urusan kamera, ponsel ini memiliki konfigurasi 2 kamera belakang, berdiri dari kamera utama 50MP dan depth sensor 2MP. Dismatkan pula kamera selfie 8MP di bagian depan. Baterainya besar berkapasitas 6000mAh dengan fast charging 80W. Harga ICO Z7X dibanderol di kisaran harga 3,2 juta hingga 3,6 juta rupiah. Yang keenam adalah Redmi Note 12 Pro. Ponsel ini menawarkan panel layar AMOLED 6,67 inci beresolusi Full HD Plus, kecerahan layar 1200 nits dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Di bagian kamera, Redmi Note 12 Pro dibekali dengan pengaturan 4 kamera belakang dengan kamera utama 108MP, ultrawide 8MP, dan kamera makro dan depth 2MP. Ada juga kamera depan 16MP untuk kebutuhan selfie. Sistem kinerja ponsel ini ditenagai chipset Snapdragon 732G yang dipadukan dengan RAM 6 dan 8GB, serta penyimpanan internal hingga 256GB. Baterainya berkapasitas 5000mAh dan mendukung fast charging 67W. Redmi Note 12 Pro dibanderol dengan harga 3,5 juta rupiah untuk model penyimpanan 6x128GB. Selanjutnya ada Poco X5 5G. Poco X5 5G mengunggulkan layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus, kecerahan punca hingga 1200 nits dan refresh rate 120Hz. Sistem kinerja ponsel ini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G yang didukung oleh varian RAM 6 dan 8GB, dengan fitur dynamic RAM expansion hingga 5GB. Story-nya berkapasitas 128GB dan 256GB. Untuk urusan fotografi, Poco X5 5G dibekali kamera utama 48MP, ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Sementara di bagian depan ada kamera selfie 13MP. Poco X5 5G dibanderol dengan harga 3,4 jutaan untuk model penyimpanan 6x128GB. Itulah daftar smartphone dengan layar 120Hz termurah dan terbaru yang cukup unggul di kelasnya. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.